Assalamualaikum lor Ketemu lagi dengan OPPO NONE Di kesempatan kali ini ya lor Di depan OPPO NONE ini ada mesin diesel Yanmar Tipe 6AYM WST Mesin ini dikombinasikan dengan gearbox tipe HCD 600A Dengan rasio 4,43 banding 1 Fungsi mesin dan gearbox ini digunakan untuk menggerakkan Baling-baling atau propeller kapal GT800 Sebelum melakukan running test atau menghidupkan mesin ini Untuk menggerakkan mesin atau menghidupkan mesin ini pada awal Ini menggunakan dinamo starter Dengan arus DC 24V Di tempat OPPO NONE ini ya lor ya Ini menggunakan Baterai 12V 200A ini 2 biji Kita bikin seri E Bagi dulur-dulur semua Atau kawan-kawan Bisa menggunakan Baterai 12V 100A 2 biji ya lor ya Nanti dibikin seri juga Selanjutnya Kita cek Oli karter pada mesin Kemudian lagi Kita cek di Oli gearbox Selanjutnya Untuk pendingin Fresh water Atau air tawarnya Kita juga cek Kalau kurang kita tambah ya lor ya Ini saya menggunakan water coolant Tujuannya Kalau kita Over hole Di blok mesin Atau di liner juga Itu bersih Dari kotoran Atau untuk mengurangi Korosi Pada mesin tersebut ya lor ya Kita lanjut Di tanky service Pastikan Kondisi Bahan bakar cukup Kemudian lagi Untuk posisi kran Terbuka ya lor ya Pada umumnya Untuk kran Kalau kita buka Itu arah ke kiri Kalau untuk menutup Itu arah ke kanan Pastikan Untuk pipa-pipa Itu tidak ada Kebocoran ya lor ya Sistem aliran Bahan bakar Ini model Graffiti ya lor Jadi tidak menggunakan Buster pump Dari tanky service Ke filter Kemudian lagi Nanti dipompa Di feed pumpnya sendiri Pada bus pump ini ya Lanjut Di Sistem pendingin Air laut Atau Sea water Pastikan Untuk Kran si chest Ini terbuka Kemudian lagi Untuk Pipa-pipa Kita cek juga ya lor Kita pastikan Untuk Tidak ada Kebocoran Kemudian Kita cek juga Untuk Kran Overboot Ini posisi terbuka Pada umumnya Kalau untuk Kran Untuk menutup Arah ke kanan Untuk membuka Arah ke kiri Selanjutnya Kita Torrent Atau kita putar Di Flywheel Atau Roda gila Dengan tujuan Sebelum Mesin hidup Ini sudah ada Pelumasan ya lor ya Dikarenakan Untuk Preming LO Atau Preming Oli Pada Mesin Atau Gearbox Ini Di tempat Oppo Ono Tidak Dilengkapi Jadi Kita Harus Kita Torrent Dulu Atau kita Putar Dulu Di depan Ini Untuk Breaker Pemutus On-off Dari Baterai Ke Dynamo Stutter Kita Sudah Siap Melakukan Running Test Atau Menghidupkan Mesin Ini Untuk Perlengkapan Semua Sudah Siap Kita Lanjut Untuk Menghidupkan Mesin Ini Atau Running Test Mesin Ini Kita Naikkan Posisi Breaker Ke Atas Kemudian Untuk Kunci Pada D Indikator Kita Posisi D On Nanti Ini Lampu Indikator Kemudian Kemudian Lagi Kita Arahkan Di Star Untuk Kuncinya Setelah Mesin Hidup Kita Cek Juga Untuk Tekanan Oli Atau Pressure Oli Pastikan Di posisi Aman Untuk Pressure Kemudian Di Sebelah Ini Untuk Temperatur Press Water Atau Pendingin Dari Air Tawar Selanjutnya Kita Lanjut Di Outlet Pipa Pendingin Sea Water Atau Air Laut Ini Setelah Dari Cooler Ya Lagi Ini Kalau Dipegang Pipa Terasa Dingin Menandakan Bahwa Untuk Sirkulasi Itu Lancar Ya Loria Kita Pastikan Lagi Untuk Dikeluarnya Overboot Kita Lihat Loria Kalau Sudah Ada Keluar Air Menandakan Untuk Sistem Sirkulasi Pendingin Dari Sea Water Atau Air Laut Ya Aman Untuk Manometer Hisap Dan Tekan Di Pumpa Sea Water Atau Air Laut Ini Di Tempat Obo Onon Ini Tidak Ada Ya Jadi Kita Untuk Memastikan Sistem Pendingin Pumpa Air Laut Kita Manual Fungsi Dari Knob Di Bus Pump Ini Kalau Kita Arahkan Ke Belakang Atau Kita Arahkan Ke Kanan Ini Untuk Menaikkan RPM Kemudian Lagi Kalau Kita Arahkan Ke Depan Atau Kita Putar Arah Kiri Ini Untuk Menurunkan RPM Kita Lanjut Di Depan Ini Tuas Untuk Penghubung Handle Dari Anjungan Ini Fungsinya Untuk Menaikkan Dan Menurunkan RPM Atau Menurunkan Gas Kita Lanjut Ke Gearbox Untuk Tuas Arah Ke Depan Ini As Sama Propeller Putaran Ke Kanan Kemudian Kita Posisikan Di Tengah Tengah Ini Netral Kita Arahkan Ke Belakang Ini Posisi As Sama Propeller Putaran Arah Ke Kiri Kemudian Lagi Kita Netralkan Kita Lanjut Ke Stop Mesin Untuk Indikator Mesin Bila Tidak Berfungsi Untuk Stop Ini Bisa Kita Gunakan Manual Leloria Untuk Tuas Di Bospam Ini Kita Tarik Arah Ke Kiri Posisi Di Tulisan Stop Ini Untuk Mesin Sudah Mati Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Kalau Ada Salahnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Lari